Pantauan langsung di Polsek, Ciracas, pasal sekarang. Tendaraan sudah terbakar, penembakaran sudah datang, dan Polsek sudah sekitar 70% terbakar dan hancur. Tendaraan sudah terbakar, penembakaran sudah terbakar dan hancur. Begini kondisi terkini Polsek, Ciracas, yang dini hari tadi sempat dirusak dan dibakar oleh ratusan warga. Saat ini Polsek, Ciracas, tertutup untuk siapapun dan dihalangi oleh triplek. Sementara di halaman Polsek, Ciracas, beberapa anggota PPSU terlihat sedang membersihkan puing-puing sisa kejadian tadi malam. Terlihat juga, dua anggota polisi mengatur lalu lintas di depan Polsek, Ciracas. Karena sempat terjadi kepadatan lalu lintas. Dini hari tadi, sekitar pukul 1, Polsek, Ciracas, Jakarta Timur hangus di lahap api. Sebelumnya, sekelompok orang ramai-ramai menghampiri Polsek sebelum kebakaran terjadi. Ratusan masa, begini hari, menggeruduk Polsek, Ciracas dan memenuhi Jalan Raya Bogor. Saat ini, kondisi Polsek, Ciracas hancur lebur. Terlihat beberapa anggota PPSU di halaman Polsek sedang membersihkan puing-puing bekas kejadian tadi malam. Dini hari, Kapolda Metro Jaya, Irjen Adam Ajis, menuturkan sekitar 200 masa datang karena tak puas dengan penanganan kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu. yang ditangani oleh Polsek, Ciracas. Sementara saat ini, kondisi lalin di depan Polsek, Ciracas terpantau ramai lancar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.